Dan katanya Ibnu Arobim, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu, kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Akribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil atau insan hayawan. Ya, insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Pokoknya apapun yang terjadi harus dibuang. Itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita, hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah, nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah, lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu robih, kalau insan hayawan itu kebanyakan abdu nazor. Ini saya nggak tahu, Ibn Arobi sedang nyindir kita apa nggak. Dia tidak menyebut abdu nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang di dewa-dewakan, yang di nomor satu kan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, ya itu yang benar dan paling benar. Jadi, itulah yang dia sembah. Jadi, abdu nazor, lawannya abdu rob. Katanya Ibn Arobi, ya insan kamil, ya makomnya tetap abdu rob. Hamba Tuhan-nya, bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya. Bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa nggak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa, aku itu bisa salah, itu susah. Kamu kan manusia, bisa salah Tuhan. Kalau gitu gampang, tapi kita selalu yang benar itu milikku. Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu, dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai. Ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia. Pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas. Wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibi misalnya, kamu anggap dia jenius. IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui, Habibi nggak tahu. Mungkin Habibi nggak ngerti gimana caranya gitaran. Habibi nggak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Nggak ngerti Habibi. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Yang penting nggak ngerti. Dia juga nggak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya. Sangat banyak yang dia nggak tahu dan nggak ngerti. Sobo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas, seratus pertemuan lebih. Banyak dia yang nggak tahu. Sak jago-jagonya Ibn Rus, mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa, mungkin nggak ada. Ya kan? Nggak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita. Yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu. Jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis-praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Biar tidak dituduh oleh Ibn Arobi, kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Jadi itu kategori-kategori awal. Sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis. Jema'iyah. Kalau dalam Futuhat, majemuk. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta juga bahkan karakter ketuhanan yang mengumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahia sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta. Sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wanafahofihi minruhi. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan terjadi. Menjati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu. Makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya apapun itu ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam. Serius. Lihatlah apa saja faktor, variable, unsur yang mengkonstitui hidupmu. Lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan. Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajalinya Tuhan. Tajali itu kalau bahasanya dunia lain itu penampaan. Kalau bahasanya wayang itu pengejauan tahan. Itu namanya tajali. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arobi kan bunyinya begitu. Kita itu tajalinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu bahwa insan kamil itu perpaduan, sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu. Dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi, kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia saja disebut dari tanah, nanti malekat dari cahaya, setan dari api, itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain, ya Allah sendiri. Wong gak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahannya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang gak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan. Dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya, ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil. Hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung. Iya ya emanasi itu. Wah Allah melimpah, memancat. Ya karena memang gak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah dari situ mungkin muncul. Kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farobi, Ibu Nusina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah. Ya karena memang tidak bersifat. Kenapa kok enggak Allah menciptakan saja enggak ada apa-apa terus tiba-tiba ada. Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah. Keluar dari dirinya Allah. Oke. Jadi wah datul wujud. Satu-satunya wujud yang ada hanya Allah. Dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU atau sama NU ya. Nanti Muhammadiyah kamu protes. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammadiyah. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya enggak tahu alasannya apa, Ibnu Arobi termasuk Al-Halaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari permis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia. Dan di kalangan manusia, yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok enggak disebut Nur Adam atau Nur Isa? Mungkin logikanya karena beliau yang paling dicintai oleh Allah. Paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis. Laulaka ya Muhammad. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad. Tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Sering saya bilang ketika orang makomnya di level cintai. Itu kan selalu demi yang dicintai. Untuk kepentingan yang dicintai. Jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir. Dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arobi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya. Cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang kalau ini matahari terang. Yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima sumbernya terang yang keempat dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama yang paling dekat paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arobi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam. Karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau ingin ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah. Kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua. Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi, dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati. Termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah. Tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos. Maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera yang sakit kita. Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas. Yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling-saling bercermin. Kita adalah tajalinya Allah. Terus. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama. Yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi. Gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya. Cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan tidak. Dari tidak ada tiba-tiba kunfaya kun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu. Terus nikah. Terus malam pertama. Terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan. Ada jalannya. Jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia kita. Semua ada jalannya. Termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja. Limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada. Maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Jadi itu hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini. Semoga enggak dipotong slide ini saja ya. Nanti biar enggak salah paham. Nanti kamu salah. Hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata. Wakilnya Tuhan. Jadi dia namanya Nur Muhammadiyah. Ya banyak yang mengkritik. Tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibn Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasi mu enggak main akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, Insan Kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang enggak rasional. Yang bisa menangkap yang enggak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu enggak berputar. Enggak bisa ya susah. Enggak bisa membayangkan. Surga, neraka, sirotol, mustakim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang satu tambah satu dua. Mungkin kamu enggak percaya. Di surga itu kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya. Akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu enggak nyambung. Dari mana jalurnya? Emangnya tumbuhnya pakai apa kok? Akarnya di bawah. Bidadari itu perawan terus. Itu kan enggak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus. Enggak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampang. Kan kamu nonton film kartun itu. Film kartun itu kan kadang di jepit pintu sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil. Enggak bisa ditangkap. Daya hoyal. Harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Karena apa? Agama itu 90 persen kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malekat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malekat itu kayak gimana ya. Pokoknya lampu neon. Pokoknya lampu. Kan dia dari cahaya. Misalnya. Itu kan imajinasimu. Kalau enggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya. Termasuk tentang hakikat Muhammadiyah. Oke. Terus. Oke ya. Nah jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil. Ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan. Khalifah Tuhan. Dan rohnya Tuhan dalam dirinya. Ditemukan sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Oke. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arobi alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama bisu alam akhirat. Kalau di Ibnu Arobi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arobi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri. Saya Siti Jenar dan kawan-kawan. Nanti lahir. Tentang alam ini ada martabat tujuh. Martabat tujuh itu. Akhadiah. Wahdah. Wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah. Ada alam misal. Ada alam asam. Ada alam insan. Manusia ada di alam ketujuh. Alam insan. Itu namanya martabat tujuh. Inspirasinya dari Ibnu Arobi. Jadi alam ini tidak cuma satu dimensi. Apa dua. Apa tiga dimensi. Tapi dia punya tujuh dimensi. Yang paling tinggi. Akhadiah. Manusia bisa nyampe makom akhadiah. Kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Akhadiah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif. Pasti salah. Itu makom akhadiah. Level paling tinggi. Ini yang Laisa Kamislihi Syai'un. Tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun. Bukan itu. Itu makom akhadiah. Tapi kan terus Allah bilang. Aku ingin dikenali. Aku ini khazanah tersembunyi. Maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi. Ada di dunia kedua. Dunia wahdah. Kemudian, limpahan dari wahdah. Ya, realitas ini. Alam semesta dan seisinya ini. Dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat. Meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam atsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi nusantara, kita bahas itu. Orang kowarsito juga menyinggung itu dalam serat hidayat jati. Oke, itu bau Ibnu Arobinya kuat. Jadi, arahnya ke manusia sebagai insan kamil. Oke, terus simbolnya insan kamil itu Adam. Ya, jadi kenapa Adam? Ya, kalau ingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam. Rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat. Bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya. Jadi, itulah hakikatnya manusia. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Waholako Adam ala surotihi. Apa sih maksudnya manusia diciptakan dalam citra? Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. SBY sukanya pencitraan. Terus siapa kalau ada orang yang kamu benci melakukan kebaikan, kamu tuduh pencitraan. Apa sih janjani citra itu? Jadi, yang dimaksud ala surotihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya. Semua nama Tuhan, sebut saja asma'ul khusnah, itu dalam dirimu ada semua. Rohman, rohim, bahkan kholik, musawwir, ro'uf, dan seterusnya itu. Kamu punya semua karakter itu. Pencipta manusia bisa banyak mencipta. Dia punya sifat namanya kreatif. Ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh. Ini kan pencipta. Binatang, hewan gak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya, nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing gak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, gak ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia gak pernah, gak bisa kreatif. Manusia punya. Dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya gak pas, dia jadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang disitu dimiliki manusia. Jadi penyayang kita punya sifat sayang. Rohman rohim. Kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat huwafurur rohim. Kita juga punya. Meskipun sekarang umat Islam susah memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu. Jangan lupa. Maka banyak sufi bilang, li utami ma makarimal ahlak. Sebagaimana hatis nabi itu adalah taholak bi ahlakillah. Berakhlak dengan ahlak Allah. Apa bisa pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita. Ahla suratihi. Sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik. Ong Allah bukan fisik. Gambaran batin. Gambaran mental. Gambaran ruhani. Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah. Minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud. Dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam. Allah ala suratihi. Sesuai citranya. Bukan fisiknya. Makanya ketika orang mencapai puncak kan ada hatis. Kalau dia mendengarkan aku jadi pendengarannya. Bukan aku jadi telinganya. Jadi daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan. Itu Allah. Mata ini ketika ruh gak ada, gak ada gunanya. Jadi telinga kalau ruh gak ada juga gak ada gunanya. Dia kayak komputer tapi gak ada software-nya. Gak ada gunanya. Semahal apapun. Komputermu, hardware-mu. Kalau software-nya gak ada, gak operatif. Secakep apapun orang. Kalau isinya gak ada, ruhnya gak ada. Kamu lari. Kalau gak percaya cobalah. Berarti kuncinya apa? Keywordnya kita sebagai manusia itu ya suratulah. Suratulah dalam diri Adam itu. Ruhnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan. Jadi jasad itu memang dikasih Allah untuk mewujudkan tujuannya rohani. Bukan berarti jasad itu gak penting. Karena kalau kita ruh saja juga gak bisa jadi kholifah. Makanya kita ruh dan jasad. Jadi ala suratihi itu. Dalam diri kita terkumpul nama-namanya Allah. Makanya sebelum turun ke bumi. Kan ada cerita, ada ayat yang bilang. Wa'allama'adamal asma'akulaha. Jadi untuk membangun citra Adam sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam diri Adam, asma'akulaha. Jangan diartikan alama itu terus Adam di depannya Allah. Terus Allah ceramah. Gini, dam. Kan gak gitu. Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan. Ke dalam diri Adam. Asma' itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenario-nya Allah begitu. Karena itulah maka semua malekat, bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, gak tak ngebat. Kan aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab, enggak. Kamu gak tak suruh sujud pada Adam yang tanah. Tapi kualitas Adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah. Yang semuanya harus tunduk. Pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu katanya Ibn Arobi nanti simbolnya insan kamil itu Adam. Berarti insan kamil itu manusia yang kembali ke fitrohnya sebagai tajalinya Allah melalui nama-namanya. Berarti manusia paling sempurna adalah manusia yang berahlak mulia. Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya. Ibadah yang enggak ngefek ke akhlak, enggak ada nilainya. Sholat yang tidak tanha anilfah syakwal mungkar, enggak ada nilainya. Apalagi sholat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang. Karena kamu bikin macet jalan. Ya, lelah ya kan. Jadi aneh sekarang sholat kok, baunya politik, sholat kok baunya. Dan sholat jadi jalan kemungkaran, enggak bisa. Haji itu jalan untuk egalitarian. Manusia diajari oleh Allah untuk merasa dirinya setara dengan yang lain. Itu lewat haji. Maka enggak boleh pulang haji kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena dia sudah haji, yang lain belum. Itu berarti pelajarannya gagal. Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran taskiatul mal, membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia, pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrohnya beres. Tapi jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu. Berarti targetnya zakat gagal. Visinya zakat gagal. Sama kayak kamu sholatnya lengkap, tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap. Itu sholat yang enggak ada gunanya. Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka. Kalau surat al-ma'un itu kan, Allah dinayu ro'una. Orang yang sholat tapi pamer. Enggak masuk surga malah. Kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer. Untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim. Bahwa kamu komitmen pada agama. Meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV. Itu kalau ada nuansa biar yang lain tahu. Betapa kita ini membela. Itu berarti riak. Jadi hati-hati menata hatinya. Bukan dilarang. Cuma saling menjaga. Saling mengingatkan. Jadi itu insan kamil. Kuncinya ada pada akhlak. Taholak bi'ahlakilah. Hidup dengan landasan asmanya. Nama-nama Allah. Oke. Terus. Nah. Ini ada definisi yang berbeda. Kalau di Ibn Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu. Allah disana. Kita disini. Alam semesta disini. Terus kita disuruh oleh Allah. Untuk ngopeni alam semesta. Itulah khalifah. Katanya Ibn Arabi. Tidak begitu. Kalau modelnya Allah disana. Aku disini. Alam disana. Itu kan berarti. Aku yang hadir di alam. Allah tidak hadir. Dia ada disana. Aku di bumi ini. Mewakili Allah. Murusi alam. Padahal Allah itu kan. Ya selalu ada di sekitar kita terus. Ngapain butuh diwakili. Kalau maknanya khalifah itu diwakili kan. Harusnya Allah tidak ada sekarang. Kita yang mewakili jadi Allah sekarang. Di dunia ini. Maksudnya. Khalifah itu bukan disitu. Katanya Ibn Arabi. Khalifah itu pengganti. Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip. Dengan Allah. Di antara semua makhluk lainnya. Jadi khalifatullah fil arti adalah makhluk yang paling dekat karakternya dengan Allah di muka bumi. Maka ketika kamu nanti taholak bi ahlakilah. Itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi. Berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena awas salah katanya Ibn Arabi. Kayak barat kan merasa. Kitalah yang menguasai dunia alam semesta. Mari kita taklukkan. Kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita. Akhirnya diperas habis-habisan alam. Kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan sumber daya habis. Itu salah memposisikan makna khalifah. Jadi khalifah itu penggantinya Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Cuma kitalah yang paling dekat, paling mirip dengan Allah. Sehingga kekamilan kita, kesempurnaan kita sebagai insan adalah ketika kita semakin mirip dengan Allah. Maka insan kamil adalah orang yang mirip. Orang yang karakternya adalah karakter ketuhanan. Hidupnya mencermikan asmaknya Allah. Nama-namanya Allah. Jadi, itu makna insan kamil sebagai khalifah. Terus, ada lagi sekarang. Nah, insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang, kuncinya dirimu kan diruh. Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya roh dalam diri manusia. Jadi, insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau tidak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Tidak ada rohnya lagi sudah. Makanya hati-hati selama masih disebut nama Allah. Berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berahlak dengan ahlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi, itulah posisinya manusia. Jadi, manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil, semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah. Tidak karena yang lain. Kenapa kok ozon robek, kamu kan selalu menyalahkan air ini karena pemanasan global. Ya, tidak pemanasan global, ya ujungnya manusia. Banyak bencana, kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir pak sekarang. Ya, mesti manusia. Kalau tidak percaya, coba di cek. Ya kan? Jadi, diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya, karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi, jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil, biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau tidak, begitu kita kehabisan stok insan kamil yang tersisa berarti tinggal al-insan, al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang, generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena, apa, di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil. Tidak ada lagi orang yang dekat sama Allah. Tidak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi, insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi. Dan dia kunci dari ketertiban dunia. Dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia. Untuk rohnya. Untuk intinya. Maka kamu tidak perlu sungkan-sungkan. Pak, saya mau membeli hayam, tapi kok kasihan. Tidak apa-apa kalau memang butuh itu. Tidak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang boleh besar-besaran sapi, kambing. Terus kamu, wah ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan. Tidak apa-apa. Jadi, karena alam ini untuk kita. Cuma hati-hati. Itu tadi. Jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Berlebihan, akibatnya harmoninya rusak. Biasanya kalau sudah berlebihan atau kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan. Bukan lagi kekamilan. Jadi, ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai kholifah. Terus, kalau di futuhat, diibaratkan manusia dan alam, itu kayak apa ya. Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya. Kayak gemboknya. Atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi, mutiaranya. Isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara. Stempelnya yang menjaga barang ini, ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya gak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil gak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wasalam. Oh, kadang-kadang gemboknya dajah dicongkil. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan dunia ini khazanahnya Allah. Alam semesta khazanahnya Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah merusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama...